Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, silah subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Intro Pelakon sensasi Sophia Al Barakba memilih memulakan kehidupan baharu yang lebih tenang Dengan hanya memberi tumpuan kepada kerujaya lakonan Selepas melalui pelbagai onak duri sepanjang tahun lalu Selepas hubungan cinta bersama jejaka dikenali sebagai Mr Doktor Sejak 3 tahun lalu menemui Jalan Nokta Sophia memberi tahu 2024 adalah fasah kembali bangkit Biarpun pernah terdetik rasa risau sekiranya jodoh lambat tiba sehingga tidak memiliki zuriat Pelakon berdarah kacukan Arab, Melayu dan Cina itu tetap positif dengan apa sahaja yang sudah diaturkan buat dirinya Dari segi percintaan atau jodoh, sejujurnya saya tak fikir saya mahu fokus dengan kerjaya tahun ini Soal jodoh itu nanti-nantilah dan saya juga tak mencari Ada yang cuba mendekati tapi buat masa ini saya masih belum berminat Sebelum ini risau juga kalau terlalu banyak bekerja jodoh akan sampai lambat Malah saya tetap terfikir usia semakin meningkat dan saya mahu berkeluarga dan anak Tapi lama-kelamaan tiba-tiba saya hanya mahu fokus kepada kerja sahaja katanya Mengakui timbul rasa serik kembali menyulam cinta Sophia menyefatkan ia adalah perkara sampingan dalam hidupnya ketika ini Ada sikit rasa serik dan trauma daripada kisah percintaan lama bagaimanapun itu bukan faktor utama Saya sasar kerjaya lakonan sahaja, percintaan bukan sasaran Ia hanya perkara sampingan yang tidak begitu penting Kata penerima trofi ekstres film popular Anugrah Bintang Popular Menurut Sophia sempena kedatangan 2024 ini juga Dia tidak lagi mahu terpalit dengan sebarang gosip murahan Saya sebolainya hendak menjaga image Dengan sebaik mungkin saya enggan peminat kenal saya Karena pelbagai cerita kontroversi Saya nak mereka kagum lakonan saya Cukup-cukuplah kontroversi yang pernah melanda Saya tak mahu kisah silam diungkit lagi katanya Sophia bersyukur Karena terus diberikan kepercayaan syarikat produksi Dan pengarah untuk menjagakan watak yang sesuai dengan kemampuan pelakonannya Sekian info, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih